Halo bro, balik lagi dengan channel Daftarivi TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftarivi akan membahas mengenai Boruto episode 58 Nah, beberapa duel tahap ketiga ini telah diketahui pemenangnya Seperti Boruto mengalahkan Yurui, Sarada mengalahkan Tarui, serta Shikade mengalahkan Yodo Namun yang mengejutkan kali ini adalah Mitsuki hampir dieliminasi Dan kira-kira apa penyebabnya? Dalam episode ini, kita juga dikejutkan mengenai Inojin Yamanaka Jadi berikut ini adalah pembahasan mengenai hal tersebut Tetapi sebelum masuk ke Daftar, jika kalian merasa suka dan tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Yang kedua, Inojin Keluar Nah, sangat mengejutkan, kali ini Inojin tersingkir dengan Shinobi dari Tsunagakure, Araya Jika kita perhatikan, rasa percaya diri yang terlalu tinggi inilah yang membuat Inojin keluar arena Selain itu, Araya ternyata genin yang sangat kuat Seperti yang kita tahu, duel antara Inojin versus Araya ini terbilang belum terlalu mengesankan Bangga bisa dibilang, Araya hanya menggunakan Taijutsu untuk mengalahkan Inojin Jadi pada tahap selanjutnya, mungkin akan dipilihkan kemampuan dari Araya Tsunagakure Yang pertama, Mitsuki Sagemode Nah, tidak bisa dibungkiri, kehadiran Mitsuki sangat diwaspadai bagi Shinki bahkan genin lainnya Dalam episode ini, ketika dirinya terus judul saat Toroi Teknik terlarang tersebut akhirnya bangkit Yah, chakra dari Shagemode Bahkan ketika Mitsuki, secara tidak sengaja membangkitkan kemampuan ini Para genin sangat takjub akan kemampuan dari Mitsuki Akan tetapi, karena teknik inilah, Mitsuki hampir dieliminasi Kita tahu, pada masa lalu Naruto juga tereliminasi karena menggunakan Shagemode Karena kita tahu, Senjutsu bukan lagi level skill dari seorang genin Dan apabila teknik ini dilanjutkan Akan mendatang masalah baik untuk Mitsuki atau bahkan Sanin Orochimaru Nah, itulah pembahasan mengenai Boruto episode 58 Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Terima kasih telah menonton video ini